Yo, halo guys, balik lagi di channel Genu Swipe Oke guys, jadi di video kali ini gue minta maaf banget karena disini gue gak bakal ngebahas hero apa-apa ya guys Jadi disini kita gak bakal ngebahas tutorial atau gak bakal ngebahas build guys Tapi disini yang akan kita bahas adalah tentang meta ya guys Yang dimana kalian tau sekarang itu metanya lagi acak-acakan guys Gara-gara meta hyper carry itu udah banyak yang ragu dengan meta hyper carry Karena di update patch sebelumnya ya yang baru aja kemarin kita baru update Itu item rom itu di nerf ya guys Yang dimana padahal item rom itu adalah kunci dari meta hyper carry guys Nah disini banyak banget orang-orang yang bilang meta hyper carry udah gak jelek Banyak juga yang bilang meta hyper carry masih bisa dengan beberapa catatan Nah disini gue mulai menangkap beberapa info yang udah gue pelajari ya guys Jadi disini kita akan ngebahas tentang sebenernya sekarang tuh meta kayak gimana sih Lagi kayak gimana sih yang bagus yang mana Yang kuat yang mana Apakah meta hyper carry masih bisa atau gak bisa Apakah lebih bagus meta hyper carry atau meta normal Kalau misalnya meta hyper carry bisa Kayak gimana cara penerapannya gitu ya guys ya Dan disini gue bakal ngebahasnya itu di dalam game ya guys ya Kita sambil main game ranked aja lah Ya gue lagi pengen sekalian pengen nyoba Harley sih guys Gue penasaran kalo misalnya sekarang udah gak ada meta hyper carry Berarti sekarang gue bisa pake Harley lagi gitu Gue lagi suka Ah bukan lagi suka Lagi pengen Gue lagi pengen pake Harley ya guys ya Kita coba aja Oke kita bakal langsung aja masuk ke dalam gamenya Sembari membahas tentang meta terbaru Let's go Oke guys ya kita udah masuk di dalam gamenya Dan kita udah dapet Harley-nya guys ya Disini gue lagi member 3 sama si Terisla sama Selenanya ya guys ya AVG Hulk sama si Adit kelas 3 Kalau misalnya kalian pernah denger kata Adit ya guys ya Dulu Adit tuh kelas 4A Tapi sekarang jadi kelas 3C anjing Malah turun Orang mah naik tinggal kelas Dia turun anjing aneh Oke guys ya kita udah masuk di dalam gamenya Dan Ya kita pake Harley disini Karena bener-bener penasaran banget ya guys ya Oke mungkin sekarang kita bakal mulai pembahasannya dulu aja ya guys ya Karena Ya ini bisa dibilang ini juga termasuk dari unek-unek gue ya guys ya Eh ini gak ada yang mau nemenin gue Eh kunyuk Ya ampun Hylos Hylosnya kagak mau nemenin gue anjing Masa mitenya sama Selenanya cuk Gak apa-apa juga sih Cuma maksud gue Lebih susah aja gitu Yaudah gak apa-apa ya guys ya Jadi disini gue pengen bilang bahwa Eee Gue pribadi ya guys ya Gue pribadi Gue adalah orang yang gak suka sama meta hyper carry ya guys ya Karena apa? Karena menurut gue Meta hyper carry itu bener-bener ngerusak esensi dari game MOBA ya guys ya Jadi apa yang gue maksud esensi dari game MOBA itu Jadi Esensi dari game MOBA menurut gue Itu ada role-rollnya masing-masing guys Udah ada role-nya Role itu kayak mid laner, carry, terus off laner, support, tanker Tapi ketika kalian memakai meta hyper carry Semua meta Semua role-roll itu tuh hilang ya guys ya Jadi kayak Berbeda aja gitu Maksud itu lo pergerakan apa sih? Lo di mid bertiga atas sama bawah itu disebutnya off laner Maksud gue Itu aneh aja menurut gue sebenernya gitu ya guys ya Itulah kenapa gue gak terlalu suka sama meta hyper carry gitu guys Nah jadi menurut gue Ya Bukan menurut gue Gue sih seneng banget Gue seneng banget ketika Item ROM itu di Eh Eh mati nih Gufranya masih level 1 Oke First blood Nice Ini bagus banget sih buat bahasan ya guys ya Nanti gue bakal ngebahas juga tentang Alasan kenapa Gufranya tetep level 1 ya guys ya Ini bener-bener mesti kalian pelajarin guys Jadi Menurut gue Moonton Ya Mengambil keputusan yang amat sangat baik ya guys ya Ketika Mereka memilih untuk Nerf si item ROM-nya itu Dan Nerf item ROM ini juga gak nanggung-nanggung ya guys ya Jadi buat kalian yang belum tau Kalo misalnya kalian pake item ROM Itu Frack pertama Kedua Ketiga Ketiga Kempat ya Itu kalian gak bakal Eh mati Mati cok Wee Nice Oke Masih boleh nih kayaknya ya Masih boleh nih Harley nih Cuma gara-gara Kemarin Kemakan Meta Hyper Carry aja ya guys ya Kagak ada yang pake Harley Padahal bagus cok Nah jadi Sekarang itu Kalo misalnya Frack 1, 2, 3, sama 4 ya guys ya Kalo misalnya beli item ROM Itu mereka gak bakal ini guys Gak bakal dapet duit Gak bakal dapet level ya guys ya Jadi kalo misalnya kalian nanya Bang Sekarang lebih bagus Meta biasa Apa Meta Hyper Carry bang Bentar-bentar Gua ngekill dulu guys Mati Wee Oke nice nice Gak apa-apa guys Walaupun disampaikan Yang penting mati ya guys ya Aduh-duh-duh Aduh-duh Wuts Oke Jadi Kalo misalnya kalian bertanya Sebenernya lebih bagus mana bang Sekarang gitu Jadi Menurut gue ya guys ya Meta Hyper Carry itu bukan gak bisa guys Tapi tetap Tetap bisa ya guys ya Cuma gak sekuat yang dulu guys Karena Karena sekarang item ROMnya Udah di nerf ya guys Di nerfnya tuh bener-bener Abis-abisan banget Jadi sekarang itu Kalo misalnya kalian beli item ROM Kalian tuh gak bakal dapet duit 2 2 2 Gitu ya guys ya Dan gak bakal dapet level tambahan guys Jadi kalian Kalo misalnya beli item ROM Yang dapet duit itu Cuma yang Frack paling bawah ya guys ya Dan level pun Yang paling bawah Juga gak bakal dapet level gitu Jadi kalian bener-bener Cuma duit doang Mati Oke nice Eh Yah Harusnya gue terusin tuh Siapa tadi sekarang cok Yah sayang banget anjing Yah aduh Tadi siapa yang sekarat Aduh Sayang banget dah Oke oke Tadi gue sampe mana ya guys ya Gue lupa gue ngomong apa anjing Gue tadi ngomong Oh iya jadi Ya separah itu item ROM ya guys ya Jadi sekarang Kalo misalnya kalian ya Gue bilang bahwa Meta Hyper Carry Masih bagus juga Meta biasa juga lebih bagus Eh bukan lebih bagus Sama bagusnya ya guys ya Gak kayak yang dulu Kalo misalnya dulu kan Bisa dibilang Meta Hyper Carry tuh Udah yang paling bener-bener bagus ya guys ya Jadi kalo misalnya Meta Hyper Carry lawan Meta Biasa tuh Meta Biasanya pasti kalah guys Tapi Untuk Meta yang sekarang Karena item ROMnya udah di nerf Bisa dibilang Meta Hyper Carry dan Meta Biasa Itu imbang ya guys ya Jadi kalian bisa Bisa milih Meta yang pengen kalian mainkan Sesuka hati kalian Gitu guys Bentar-bentang-bentang Bentar kita war dulu guys Oke mati Ya Valirnya ketinggalan Ayo Iya Double kill oke Wah triple kill nih Wah Ini padahal sebenernya Gue masih rada kaku ya guys Ya main Harley Karena gue udah lama banget Gak main anjir Aduh itu kenapa Gak gue majuin tadi ya Ah sayang banget Bentar-bentang guys Kita tunggu ya guys ya Sampai-sampai kita tunggu dia keluar Mana nih Dia tele apa Dia recall Gak ada suaranya anjing Yaudah Yaudah Sekarang guys Sekarang guys Kalau misalnya kalian yang Masih suka banget Sama meta hyper carry ya guys ya Gue bakal Apa namanya Gue bakal ngasih tau Sebenernya Sistemnya sekarang Meta hyper carry tuh Kayak gimana sih Tetep bisa dipake ya Cuma gak Gak sekuat dulu Karena gak ada item rawam Gini guys Jadi Kalau misalnya kalian pake meta hyper carry Sekarang offliner Yang kalian tau Di atas sendiri Di bawah sendiri ya guys ya Sekarang itu offliner Udah bener-bener Gak boleh Beli item rawam Di awal ya guys ya Karena apa? Karena item rawam itu Kalau misalnya offliner beli Bisa dibilang Itu malah Cuma buang-buang Duit mereka ya guys ya Bentar-bentar Mati 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 Ah gak mati guys Yaudah kita ambil tower aja lah Jadi kalau misalnya Kalian pake offlane Terus beli item rawam Itu bisa dibilang Itu cuma bikin Kalian miskin ya guys ya Karena ketika Kalian landnya lagi Di rawam Sama mid laner kalian Itu kalian duitnya Gak bakal nambah guys Gitu Dan Kalaupun kalian beli item rawam ya Kalau sendiri pun Kalian gak dapet apa-apa Gak dapet duit Gak dapet level Jadi Bisa dibilang sia-sia guys Jadi mendingan Kalau misalnya kalian pake offlane ya guys Di meta hyper carry Di early game itu Kalian belinya Item-item yang nambah stat guys Kayak misalnya Beli sepatu Beli mana regen Dan lain-lain Gitu ya guys ya Jadi Ya Gak bagus banget sih Sekarang beli item rawam di depan Dan Di awal Di awal Maksud gue di awal Di awal Itu guys Jadi Nah Sekarang kita ngebahas tentang Meta biasanya ya guys ya Kalau misalnya kalian lihat tadi Kenapa Apa namanya Kenapa Kufra yang tadi gue kill Itu Mati nih Nah Astaga 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 Gue salah apa sih Amal lu anjing Oke guys ya Kita balik lagi ke bahasan tadi Kenapa Kalian lihat tadi Gue udah level 4 Sedangkan si Kufra Bener-bener masih level 1 ya guys ya Nah Itu gara-gara Ya item rawam itu Udah gak nambahin level ya guys ya Jadi kalau misalnya Kalian beli item rawam itu Ya bisa dibilang Cuma buang-buang duit Apalagi buat offlaner dan lain-lain Nah guys ya Nah tapi Gimana cara menanggulangi Atau cara Kalian biar levelnya tuh Levelnya tuh Cepet Kalian pake support ya Misalnya kalian pake support nih Atau pake tank Kalian levelnya cepet Tapi Farmingnya hero core kalian tuh Tetep gak keganggu ya guys ya Mati Nice Tuh kan kenapa gue terus Yang kena item Silvana Eh item Silvana Yang kena ulti Silvana Tekunyuk banget anjing Ah nih Oke nice Oke Tadi gue Tadi gue mau ngomong apa sih Gue lupa Gue lupa guys Mau ngomong apa Oh iya Jadi gimana cara kalian Levelnya tetep cepet Tapi Farmingnya hero core kalian tuh Gak keganggu ya guys ya Caranya adalah Kalian kalau misalnya Make hero support Atau tank Itu kan biasanya kalian Bikin ini dulu ya guys ya Ah enggak Bantuin buff dulu Kan biasanya bantuin buff dulu Nah Aduh 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 Kenapa gue Wah sumpah sumpah guys Gue gak mau Ngelawan ini lagi anjing Gue gak mau so-soan sama Silvana lagi Karena awalnya gue gak ngerasa Ini game udah menang gitu Gak tau ya Gue di kill mulu Cok sama Silvana Silvananya super ternyata ya Dia nge cover si ininya anjir Si siapa namanya Si Granger Ini ini ngapain lagi Astaga lu ngapain sih Ngapain gue tanya Ngapain ya Kalian bingung gak sih Nonton Ada cowok kayak gitu Nah ini kita ambil buff dulu lah Jadi Gimana cara Kalian menangguh lagi nya ya guys ya Nah biasanya kan Kalian kalau misalnya pake tank Atau kalian pake support Itu biasanya kalian bantuin Hero core kalian itu Farming dulu ya guys ya Buff gitu kan Nah sekarang Berarti Di awal-awal Biar kalian tetep dapet level 2 dengan cepat Kalian tuh gak boleh beli item ROM dulu ya guys ya Nah kalau misalnya beli Bang kalau misalnya kalian Eh kalau misalnya gue gak beli item ROM Nanti Core nya gak dapet duit dong Nah kalian harus beli item ROM Ketika Kalian udah level 2 gitu guys Jadi ketika kalian masih level 1 Kalian gak boleh beli item ROM dulu Seenggaknya kalian dapet level 2 dulu Biar bisa bantu Kalau misalnya ada kemungkinan terburuk Yang dialami oleh Hero core kalian Buat ngebantu-bantu gitu ya guys ya Nih Kena Aduh aduh Gak dapet lagi Masih setengah cok darahnya Eh mati Aduh Emang anjing Sakit banget Eh kok sakit banget Harley Eh guys Waduh sumpah Itu kalian liat ya Itu masih Itu darah silvananya masih setengah anjing Mati tiba-tiba cok Gue ulti doang Wah gokil Wah Wah gokil juga nih Harley Oke 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 Tadi gue mau ngomong apa ya guys ya Gue lupa Gue lupa gue lupa Sorry sorry Gue soalnya kalau misalnya ngejelasin tuh Sambil main emang suka gitu ya guys ya Suka gak fokus sendiri Jadi Ya seenggaknya kalian kalau misalnya Pakai tank atau support Dan bantuin buff Hero core kalian Kalian mesti nunggu Kalian itu level 2 Gitu ya guys ya Sebenernya itu aja sih yang pengen gue sampaikan Jadi kalau misalnya kalian nanya Meta mana yang paling kuat Ya metanya Sama aja guys ya kuatnya Karena Sekarang hyper carry udah gak diperkuat Dengan item roham lagi Jadi bisa dibilang sekarang Duitnya imbang gitu ya Wait 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 Ya gitu guys Duitnya imbang Jadi Apalagi ya Ya Jadi bisa dibilang Sekarang tuh gak bisa dibilang kayak Kalian kalau misalnya pake meta hyper carry itu Udah pasti menang Enggak guys Dan sekarang Meta hyper carry ya guys ya Menurut gue Menurut gue udah rusak ya guys ya Karena kalau misalnya dulu Kalian tau Bahwa meta hyper carry itu Dulu kan zaman-zamannya masih pada kaget Meta hyper carry ya Nah meta hyper carry itu dulu Ketika lawannya masih banyak yang pake meta biasa Itu dulu mainnya itu Ketika buff merah Itu langsung ngerusuin buff musuh guys Tapi ketika metanya udah Bener-bener meta hyper carry semua Meta hyper carry diadu Nah sekarang mereka itu bener-bener Apa ya Bener-bener apa ya Bener-bener ngambil buffnya tuh Buff mereka masing-masing gitu guys Jadi mereka cari aman Mereka gak ngerusuh-rusuh lagi gitu Jadi bisa dibilang sekarang ya Kalau misalnya masih ada yang main rusuh sih Itu bakal bahaya banget Cuma sekarang Pikiran masyarakat di Mobile Legends tuh udah Udah ke-distract sih Udah ke-distract gara-gara Dulu sempet-sempet adu-aduan Meta hyper carry Jadinya mereka kalaupun meta hyper carry Mungkin kebanyakan mereka udah gak Main rusuh buff ya guys ya Mereka pada main debuff sendiri-sendiri Gitu guys Aduh Oke guys ya nih kayaknya udah mau selesai nih Mati nih Granger Oke nice double kill Kayaknya ini harus kita end ya guys ya Karena gue udah gak Gak ada topik bahasan lagi Dari cow nih Sekali lagi nih Sekali lagi nih Oke nice Nah udah end 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 Gue udah gak ada yang mau diomongin lagi cok Gue bingung mau ngomong apa Oke guys ya udah selesai Untung menang ya guys ya Padahal gue mainnya gak fokus cok Gue mainnya sambil bercanda banget anjing Oke lumayan lumayan MVP tuh Oke nice Oke guys ya game udah selesai Dan sebenernya yang pengen gue sampein cuma itu aja sih Jadi Kalo misalnya kalian tanya meta mana yang paling kuat Gak ada ya guys ya Itu tergantung main kalian masing-masing Cuma meta hyper carry Bisa jadi lebih kuat Kalo misalnya meta hyper carry itu Orang-orang mainnya sama kayak waktu Dulu Waktu awal-awal banget meta hyper carry keluar ya guys ya Karena kan Kalo dulu waktu awal-awal meta hyper carry keluar Itu meta hyper carry lawannya meta biasa kan Dan mereka langsung bener-bener Ngerusuhin buffnya sih Yang meta biasa gitu Jadi Yang pake meta biasa gak berkutik gitu ya Cuma gara-gara Sempet Mereka semuanya main meta hyper carry Jadi diadu Jadi mereka tuh udah gak mau main saling Apa namanya Saling rusuh buff ya guys ya Jadi mereka lebih pentingin meta Eh Lebih pentingin buffnya sendiri-sendiri gitu Jadi udah Udah gak ada rusuh gitu guys Jadi Ya bisa dibilang kalo misalnya Mereka Yang pake meta hyper carry itu Tetep ngambil buffnya sendiri-sendiri Itu meta bisa dibilang aman ya guys ya Tapi meta hyper carry Bakal jadi bahaya banget Kalo misalnya Balik ke awal lagi Yang dimana Kalian itu bener-bener Ngerusuhin buff musuh Gitu guys ya Jadi kayak gitu aja sih semuanya Semoga Semoga cukup jelas lah ya Oke Semoga Bermanfaat buat kalian Semoga apa yang gue katakan Tidak membuat kalian bingung Dan apa yang gue sampaikan Bisa langsung masuk ke otak kalian Oke Jangan lupa kalian like Comment subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik Dan Update Video terbaru Dari channel Denuswipe Dan sampai jumpa semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax